Empok Alpa jadi aneh sikapnya usai hamil anak kembar. Empok Alpa mengungkap perilakunya yang menjadi aneh setelah hamil anak kembar. Padahal Empok Alpa tidak merasa mengidam saat hamil anak kembar, tapi menyadari perilakunya jadi aneh. Pasalnya kini Empok Alpa mempunyai kebiasaan yang tak lazim hingga apa yang telah dilakukannya itu terasa aneh. Keanehan itu muncul usai Empok Alpa dipastikan hamil anak kembar. Pelawak sekaligus presenter Empok Alpa memiliki kebiasaan aneh non-unik ketika tengah hamil anak kembar. Diakui Empok Alpa, dirinya tidak banyak ngidam di kehamilan anak kembarnya kali ini. Namun kebiasaan baru yang timbul mengharuskan suami dan orang di sekelilingnya beraroma wangi. Ngidam enggak, cuma gua tuh maunya di sekeliling gua wangi. Kalau suami ga wangi gua semprot kalau wangi gua endusin, kata Empok Alpa di Mampang, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 31 April tahun 2024. Selain sensitif terhadap bau-bauan, wanita berusia 37 tahun ini kemudian kini sangat mementingkan kerapihan. Sebab tidak jarang sang suami kerap kena omelan Empok Alpa lantaran dianggap tidak rapih. Kalau suami ga rapi gua marah, gua suruh ganti bajunya. Gua ga tau saat itu gua lagi hamil. Mungkin bawaan hamil, ujar Empok Alpa. Selain kebiasaan, Empok Alpa kini wajib menyediakan rujak untuk dibawa setiap hari di dalam kendaraannya. Rujak juga ngidam, harus ada. Waktu hamil sebelumnya ga gitu, ungkapnya. Empok Alpa sangat menjaga kehamilan anak kembarnya ini bersama sang suami. Jaga pasti ya, tandasnya. Terima kasih telah menonton!